Intro Terima kasih saat ini saya berada di daerah perbatasan antara Kecamatan Bukit Malintang dengan Kecamatan Penyambungan Utara. Kebetulan banyak masyarakat datang ke kantor malintang pos mengeluhkan persoalan daripada jaringan PT. PLN yang ada di atas tanah masyarakat daerah ini. Mungkin masyarakat mendaling natal khususnya ULP PLN ataupun Kepala Cabang PLN Padang Sidimpuan ataupun Tau Penyambung Selatan melihat ataupun Kepala Wilayah PLN Sumatera Utara melihat kabel di atas saya. Dampak dari kabel ini sudah sering orang kaget dibuatnya pulang dari kebun dan pulang dari sawah. Persoalan ini sudah lama disampaikan oleh masyarakat kepada PLN. Saya tidak tahu persis entah PLN Panyambungan, ULP Panyambungan ataupun PLN Cabang Padang Sidimpuan atau ke DPWI PLN Sumatera Utara. Yang jelasnya kabel di atas masyarakat berharap sesuai dengan peraturan direksi PLN nomor 60A6K tahun 2010 tinggi kabel PLN dari permukaan tanah minimal 6 meter. Ini paling kuat 2 atau 3 meter ya. 3 meter lah kita kasih. Berarti 3 meter lagi ke atas minimal. Itu batas minimal. Karena itu saya mewakili masyarakat Jambur Padang Mattinggi khususnya para petani kebun dan pengusaha-pengusaha batu-bata yang ada di daerah perbatasan desa Jambur Padang Mattinggi dengan desa Janji Matogu perbatasan 2 kecamatan memohon kepada Kepala Wilayah PLN Sumatera Utara Kepala Cabang PLN Padang Sidimpuan Kepala ULP PLN Panyambungan agar kabel ini segera diperbaiki karena jangan nanti setelah kabel ini mengenalan korban jiwa baru menjadi persoalan bagi PLN saling mencari kambing hitam. Yang jelasnya kabel ini berada di atas ketinggian saya ini paling tinggi 3 meter. Sementara keputusan direksi nomor 606 jelas disebutkan bahwasannya minimal 6 meter dari permukaan tanah kabel harus berada di posisi daripada PLN ini. Karena itu masyarakat saya yang mewakili dari Malintang Pos memohon kepada pihak PLN dalam waktu tidak terlalu lama diultimatum oleh masyarakat Jambur Padang Mattinggi agar kabel-kabel ini semua ditingkatkan ataupun diperbaiki letaknya. Jangan setelah ada korban baru diperbaiki karena masyarakat juga ingin hidup masyarakat juga ingin berusaha kami juga dari Malintang Pos dari wartawan Malintang Pos hampir setiap hari dikirim melalui WhatsApp melalui SMS di telepon agar kami ikut membantu terpaksa kami datang kemari secara langsung melihat kabel ini saya sendiri sebagai masyarakat yang punya tanah di sini nanti pasti merasa keberatan atau jika memang nanti pihak PLN baik ULP, baik Cabang maupun wilayah Sumatera Utara tidak mau meninggikan daripada kabel ini masyarakat, camatan panjang punggungan utara khususnya desa Jambur Padang Mattinggi ataupun pemilik tanah yang ada di daerah ini akan rame-rame ke kantor PLN melakukan protes jadi sebelum dilakukan protes secara langsung kami dari Malintang Pos mengharapkan sesuai dengan permintaan masyarakat daripada desa Jambur Padang Mattinggi yang ada tanahnya di daerah ini karena ini adalah daerah lintasan mereka agar kabel ini segera diperbaiki jangan setelah ada korban baru kita perbaiki demikian mohon dari perhatian pihak PLN baik ULP, Penyambungan, Cabang Padang, Sinimpuan maupun PLN wilayah Sumatera Utara kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf karena inilah tugas kami melakukan sosial kontrol menyampaikan aspirasi marakat demikian kami sampaikan kami ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Malintang Pos komen, like, dan bunyikan lonceng merah